Halo Taurus, jumpa lagi dengan saya, Edson, untuk membuat General Career and Finance Reading yang membatakan kisah perjalanan karir serta finansial kamu di PDD bulan November tahun 2023. Seperti biasa, kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang korektif banyaknya, jadi belum tentu bisa resonate bagi semua jodek Taurus yang ada di luar sana. Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan, serta kearifan kamu di dalam menanggapi serta menelah segala macam bentuk readingan saya ini, di mana readingan yang baik-baik kamu anggap saja, kamu aminkan jadikan sebagai pengharapan, sedangkan untuk readingan yang kurang baik, jadikanlah sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke Dear Heavenly God and Universe, please, tell us a general career and finance reading for Taurus in period November 2023, bagaimana perjalanan karir serta finansial dari jadinya Taurus di periode bulan November tahun 2023? Thank you Kita lihat bottom of the deck, disini ada kartu The Word, wow, keren ya, ini ada dunia ya, pencapaian disini ya, keren, selamat saya lihat disini, kita semua tahu ya, jadinya Taurus itu kan seorang pekerja keras ya, oke, Atau ada sebuah kebebasan disini, ada kartu The Hierophant, kemudian Wheel of Fortune di sektor pekerjaan, kemudian ada kartu The Emperor, oke, 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 Sepertinya ya, beberapa orang dari jadinya Taurus ini akan ditunjuk ya, oleh atasan kamu untuk naik jabatan, kamu punya kesempatan untuk naik jabatan di bulan November ini, ya, beberapa orang ya, jadinya Taurus ya, naik jabatan akan ada peluang, kesempatan, the Emperor ya, langsung ditunjuk oleh atasan kamu, kamu naik jabatan atau apa, pantesan, ini relate banget ya, ada kartu The Word ya disini ya, oke, dan secara keuangan disini ada kartu Force Word, kemudian ada kartu The Empress, oh, kemakmuran ya, kayaknya kamu tidak perlu khawatir apa-apa, saya lihat, periode bulan November ini ya, adalah periode bagi diri kamu itu untuk nyantai banget, saya lihat, terutama soal masalah keuangan, kan, nggak perlu kamu risaukan, ten of cups lagi, oh, mantep ya, Taurus ya, oke, bahagia banget keuangan kamu ini, Force Word, kamu nggak peduli, mungkin beberapa orang dari jadinya Taurus akan banyak waktu istirahat, banyak waktu untuk cuti kan, banyak waktu untuk nyantai, ya, maklumlah disini ya, posisi kamu itu udah naik, pekerjaan kamu itu jadi lebih ringan, sekarang saya lihat roda keberuntungan ya, Dewi Fortuna sedang berpihak kepada diri kamu, oke, dan kamu dipercayai oleh atasan kamu untuk menjabat sebuah kedudukan disini ya, ada pantesan, ada kartu The Word sebagai tema disini, oke, bulan November ini akan menjadi bulan yang teramat sangat indah bagi diri kamu, Taurus, siap-siapkan diri kamu, aminkan ya, disini ya, oke, akan ada sebuah hasil pencapaian yang akan kamu dapatkan, oke, kamu akan mendapatkan sesuatu yang sangat memuaskan diri kamu, dimana pekerjaan kamu, The Hero One, mungkin kamu tiba-tiba akan dipanggil oleh atasan kamu tersebut, bos kamu kayak owner kayak atau apa kayak kan, dan saya lihat mungkin aja, ini entah kamu itu udah tau atau tidak ya disini ya, karena ada kartu Wheel of Fortune ya, kamu punya peluang, punya kesempatan di dalam Pekerjaan kamu, dimana sampingnya ada kartu di Emperor ya, kesempatan untuk naik jabatan, kamu ditawarin, saya lihat, langsung ditunjuk oleh atasan kamu tersebut, naik jabatan, ya, dimana jabatan kamu ini kan, lebih banyak nyantainya ya, oke, udah lebih banyak nyantai kan, lebih banyak kayak menggunakan suara kamu aja, tanpa perlu capek-capek, saya lihat disini, seiring jabatan kamu ini naik, ya, ini juga memiliki dampak juga terhadap keuangan kamu, dimana keuangan kamu tersebut jadi for a suit ya, tidak ada yang perlu kamu risaukan, bulan November ini, waktunya kamu tidur-tidur lah ya, disini ya, ibaratnya ya, banyak kan kayak nyantai kan, di tempat kerja kamu kan, uang mengalir kepada diri kamu, ada kartu di Empress ya, kamu penuh dengan kemakmuran, oke, dan kamu merasa sangat bahagia banget dengan rejeki yang kamu peroleh, tidak perlu capek-capek kan, ya, namanya orang yang udah naik jabatan kan, pasti gajinya, omsetnya itu bakalan ikutan naik juga kan, ya, wajib kamu syukurin lah ya, kalau saya bilang ya, aminkan ya, bulan, bulan apa ya, bulan November ini, kamu akan terkoneksi dengan orang bersan moon rising and Venus, dari jodhia Capricorn, ada jodhia Taurus, kemudian ada jodhia Sagittarius, Pisces, Aries, ada jodhia Libra, ada jodhia Taurus dan Libra, dan ada jodhia Pisces, ya, disini ya, oke, kita lihat saran pesan untuk diri kamu ini lebih mengacu ke arah mana ya, oke, Nine of Pentacles, ini juga kartu yang sangat positif banget ya, Nine of Pentacles ini adalah terhubung dengan jodhia Virgo, kamu disuruh ya, pede dikit lah ya, di dalam masalah pekerjaan kamu kan, kamu akan merasa sangat plomb banget ya, di, kamu akan terbebas dari beban-beban, saya lihat disini, Nine of Pentacles, waktunya untuk membuat diri kamu itu senyaman mungkin dengan posisi baru kamu tersebut, kamu disuruh lebih percaya diri dikit lah ya, tunjukkan kualitas diri kamu tersebut ya, lebih banyak bersyukur, kalau untuk masalah keuangan kamu disuruh banyak-banyak lah bersyukur, kalau bisa ya, periode bulan November ini, ya, kamu disuruh juga kan, untuk gunakan lah uang kamu ya, untuk menyayangi diri kamu sendiri, merawat diri kamu sendiri juga nggak apa-apa kan, karena diri kamu juga pantas untuk dicintai juga, diri kamu juga pantas untuk disayangi juga ya, oke, jodhia Taurus ya, mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan kepada diri kamu, Taurus, berhubung karena ini adalah reading-an general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya, untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kamu sendiri, jadi saran saya langsung aja kamu lakukan personal reading dengan diri saya, dan dari awal sampai sekarang saya tidak mengatakan kalau reading-an saya ini bisa resonate sepenuhnya bagi diri kamu, ya, Taurus, itulah sebabnya kenapa saya selalu menghimbau orang-orang lakukan aja personal reading dengan diri saya, supaya energi yang terbaca langsung terfokus pada energi satu orang si penanya itu aja, bukan kepada energi banyak orang kayak gini, lagi pula banyak sekali jodhia Taurus di luar sana dengan energi masalah yang berbeda, nasib yang berbeda, takdir juga berbeda juga, jadi belum tentu yang saya bacakan ini adalah Taurus-nya diri kamu, jangan keburu kamu langsung baperan dengan reading-an saya terlebih dahulu, oke, jangan lupa banyak berdoa di sana, jodhia Taurus, di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kamu, kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif ya, akhir kata saya ingin tutup dulu reading-an saya ini, dan samit undur diri dulu, I see you again very soon on the next video, salam cerah penuh kedamaian, sadut sadut sadut.